Halo teman-teman kembali lagi ke channel Ridwan Jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya Dalam mengatasi permasalahan bocor bagian atap Ataupun bagian sambungan antara dinding dan juga atap Jadi solusi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Dan solusi apa yang akan saya pilih nanti Jadi tetap ikuti video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan Oke jadi ini adalah bagian atap saya yang mengalami kebocoran Jadi dari sana kemudian sampai ke sana kira-kira 13 meter Itu ada bagian-bagian yang masih mengalami kebocoran saat ini Sebenarnya hal seperti ini sudah sangat umum dan sangat sering terjadi ya Wajar terjadinya jika sambungan antara dinding yang lebih tinggi seperti ini Kemudian ada atap di bawahnya itu pasti mengalami kebocoran Karena di antara pertemuan itu pasti ada celah untuk air Masuk air hujan maupun air hujan yang tertampung di sini Dan mengalir ke sini pasti akan terjadi kebocoran Tetapi pada bangunan ini sebenarnya bagian baloknya itu Agak sedikit melebar daripada dinding Jadi seperti ini Nah itu kira-kira sekitar 3 cm ya Jadi sebenarnya atap ini ataupun seng ini Itu sudah masuk di bagian bawah ini Bagian bawah baloknya sekitar 3 cm Dan saya pikir itu sudah bisa mencegah terjadinya rembas ataupun bocor ketika hujan Tapi kenyataannya masih saja bocor karena sifat air tadi yang mengalir ya Jadi dia mengalir mengikuti balok ini dan masuk ke sela-selanya Nah kemudian tukang saya memberikan solusi yaitu di plaster saja Nah kemudian di plaster saja tanpa diberikan treatment khusus ya Jadi hanya di plaster Selesai di plaster ternyata masih ada bagian yang bocor bahkan lebih parah Bahkan parah ya sama seperti di bagian-bagian balok ini Dan juga di bagian ujung-ujungnya Nah itu masih ada bagian-bagian yang bocor Kemudian selanjutnya diberi saran juga untuk menggunakan cet anti bocor Jadi saya gunakan no drop untuk melapisi bagian yang bocor ini Ini sudah diberikan no drop Jadi setelah diberikan no drop Ternyata saat hujan, saat hujan lebat itu masih saja ada bagian-bagian tertentu yang bocor Tetapi tidak separah sebelum dilapisi oleh cet anti bocor ini Jadi permasalahan terbesarnya itu sebenarnya bukan hanya pada saat air hujan yang langsung jatuh ke atap ini Ataupun bagian celah ini Tapi dari tumpahan air yang tertampung ketika hujan di bagian bangunan di depannya Sehingga jatuh ke sini Nah itu sebenarnya penyebab terbesarnya terjadinya bocor ya Oke jadi dari permasalahan tersebut Solusi apa sih yang bisa kita lakukan Jadi di sini saya sudah menyiapkan 3 solusi yang akan saya jelaskan Oke jadi solusi pertama yang bisa kita lakukan Yaitu kita menggunakan cet anti bocor Tetapi kita lapisi dengan serat biber juga Jadi yang pertama itu kita oleskan dulu cet anti bocornya Kemudian kita lapisi dengan serat biber Jadi contohnya seperti ini Ini hanya berupa contoh ya Ini bukan serat biber Nah contohnya seperti ini Setelah kita oleskan dengan cet anti bocor Kita lapisi juga dengan serat biber Kemudian kita tunggu kering Sekitar 10 menit ataupun lebih Sampai dia agak kering Kita lapisi lagi Kita lapisi lagi dengan cet anti bocornya Kemudian bisa kita lapisi kembali dengan serat biber Jadi bisa kita lapisi dengan 2 lapis Ataupun lebih ya tergantung teman-teman untuk penggunaannya Baiklah untuk cara yang kedua Kita bisa menggunakan sengplat untuk menutupi bagian atas atap Ataupun pertemuan antara dinding dan atap yang bocor ya Jadi cara pengaplikasiannya Pertama kita siapkan dulu sengplat dengan lebar kira-kira 25 cm Kemudian panjangnya menyesuaikan saja dari bangunan ataupun atap yang akan kita tutup Nah cara pengaplikasiannya Pertama kita gerinda dulu bagian atas atap ini kira-kira 8-10 cm dari atap Jadi dari atap ini kita ukur kira-kira 8 atau 9 cm Kemudian kita iris bagian yang sudah kita ukur tadi Kita iris dengan gerinda Jadi kita gerinda bagian yang sudah kita ukur tadi Sesuai dengan panjang ataupun dari bagian yang akan kita tutup Setelah kita gerinda Kemudian kita bentuk sengplat tadi seperti ini Jadi pertama kita lipat sekitar 1-1,5 cm seperti ini Kemudian kita balik dan kita lipat lagi di bagian ini kira-kira 10-12 cm ya Tergantung dari atap yang akan kita tutup Nah jadi cara pengaplikasiannya kita tempelkan saja seperti ini Nah kita masukkan ke bagian yang sudah kita gerinda tadi Jadi ini nanti masuk Ini masuk Nah seperti ini Contohnya Jadi setelah masuk ini Kita bisa mengikatnya ataupun menyambungnya dengan paku Kemudian kita lapisi juga dengan silan di bagian atasnya nanti Nah ini akan menyebabkan air yang mengalir ataupun air hujan yang jatuh langsung ke sini Itu tidak lagi masuk ke salah sini Nah jadi dia langsung nanti langsung mengalir ke sini dan tumpahnya di sini Jadi itulah solusi kedua ataupun cara kedua yang bisa kita pakai untuk mengatasi kebocoran antara sambungan dinding dan juga atap Baiklah untuk cara selanjutnya kita bisa menggunakan isolasi antibocor ataupun bitumen flashing tape Jadi ini adalah produknya Nah cara pemakaiannya ini sangat simpel dan sangat cepat ya Bisa kita lakukan sendiri tentunya Cara pemakaiannya yaitu pertama kita tentukan dulu titik mana yang akan kita tampal Ataupun kita tutup dengan isolasi ini Nah kemudian kita ukur dan kita buka saja bagian lem ini Kemudian kita tempel dan bisa kita ratakan menggunakan tangan ataupun juga roll ya Jadi ini adalah solusi ataupun cara ketiga yang saya rekomendasikan Oke jadi dari ketiga solusi tersebut sebenarnya sudah sangat bagus dan baik ya Untuk kita terapkan di permasalahan kebocoran ini Tetapi menurut saya yang paling efektif itu solusi yang kedua Dengan memasang pelat Seng pelat di bagian atas atap yang bocor Itu menurut saya akan tahan lama ya Kalau kita tetapkan Tetapi untuk pengerjaannya itu cukup ribet Karena kita harus mengerindah di bagian atap Apalagi kalau bocornya itu lumayan panjang ya Lumayan lebar bangunannya Itu akan memakan waktu yang lama dan juga tentu tenaga yang ekstra ya Dan mungkin kita butuh bantuan tukang ataupun orang lain Sehingga pastinya biayanya akan sedikit lebih mahal ya Tetapi itu sangat efektif ya Nah jadi dari ketiga solusi tersebut Saya memutuskan untuk menggunakan solusi yang ketiga Yaitu menempelkan isolasi ataupun lakban antibocor tadi Ke bagian yang bocor Karena sekarang sudah sore Sudah jam 5 lewat ya Saya takutnya nanti malah hujan Jadi saya memutuskan untuk menggunakan solusi yang mudah Dan cepat tentunya ya Jadi bagaimana proses pemasangannya Jadi teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai Jadi bitumen flashing tape ini adalah sebuah isolasi Isolasi antibocor ya biasa orang menyebutnya Nah ini adalah sebuah aspal Aspal hitam yang dilapisi dengan aluminium foil Jadi contohnya seperti ini Nah ini adalah bagian aluminium foilnya Kemudian ini adalah bagian aspal hitamnya Jadi sudah berbentuk isolasi ya Sudah berbentuk seperti ini Aspal hitam yang sudah berbentuk isolasi Dan dilapisi dengan aluminium foil Oke jadi cara penggunaannya itu Pertama kita tentukan dulu bagian mana yang masih mengalami kebocoran Jadi disini saya tentukan dulu titik yang mengalami kebocoran Yaitu di bagian Jadi bagian ini masih mengalami kebocoran Nah di bagian ini mungkin masih ada celah ya sedikit walaupun tidak terlihat Jadi bagian ini masih mengalami kebocoran Jadi cara penggunaannya Pertama kita bersihkan dulu di bagian yang akan kita berikan isolasi antibocornya Kita bersihkan untuk menghindari dari kotoran semacam debu ataupun minyaknya Nah oke selanjutnya kita ukur kira-kira berapa lebar dari yang akan kita tutup dengan isolasi ini Kira-kira seperti ini Nah ini kira-kira 10 cm sudah cukup ya Oke jadi setelah saya ukur tadi kemudian langsung saja saya potong Jadi pemasangannya Kita langsung tenterkan saja Oke ini adalah bagian Almonium foilnya Kemudian ini adalah bagian lemnya Jadi kita buka dulu bagian lemnya Seperti ini Nah ini langsung saja kita tempelkan di bagian yang masih mengalami kebocoran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke jadi ini adalah hasil dari pemasangan bitumen facing tipnya Nah saya teman-teman lihat disini sudah Ini hanya sebagai contohnya saja ya Karena masih ada bagian-bagian lain yang masih mengalami kebocoran Nah jadi cara penggunaannya cukup simpel dan mudah ya Karena ini berbahan aspal Ketika itu ketika dia panas dia akan sedikit meleleh dan akan semakin lengket ke tembok ini Ataupun ke bagian media yang kita tempelkan Jadi mudah-mudahan dia akan semakin kuat Nah jadi bisa teman-teman lihat tadi prosesnya sangat cepat dan sangat mudah Jadi semoga ini bisa kuat ya untuk menahan air hujan nanti jika hujan malam ini Dan semoga juga ini bisa awet ya Oke jadi demikianlah proses pemasangan dari solasi antibocor tadi ataupun bitumen flashing tape Jadi bitumen flashing tape yang saya gunakan ini mereknya dari Nippon Paint ya Jadi teman-teman bisa mendapatkannya di toko bangunan ataupun di toko perlengkapan chat ya Ataupun teman-teman bisa mendapatkannya di toko online Nah untuk harganya itu sekitar Rp70.000 ya Rp70.000-Rp76.000 kalau tidak salah Jadi itu panjangnya sekitar 10 meter dengan lebar 5 cm Untuk produk Nippon Paint yang saya pakai ini Jadi masih banyak merek-merek yang lain yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman pakai Jadi tergantung teman-teman mau memakai yang mana Karena cuaca juga sudah sedikit gelap ya Jadi ampunnya malam ini hujan dan semoga nanti hasilnya bagus dan bisa mengatasi permasalahan kebocoran yang saya alami Oke jadi terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jika ada yang ingin ditanyakan Teman-teman bisa menulis di kolom komentar Ataupun ada saran yang lain Bisa teman-teman tulis di kolom komentar Dan jika teman-teman suka dengan video ini Teman-teman bisa like Dan jangan lupa subscribe channel ini Untuk mengikuti video-video saya selanjutnya Jadi saya Ridwan Sampai jumpa pada video selanjutnya Bye